Mungkin kita sering ngobrol sama anak, keluar enggak kata-kata yang menunjukkan emosinya si anak? Aku bete banget kalau dia bisa begitu, itu bagus. Anak yang IQ tinggi, tiba-tiba melakukan kejahatan-kejahatan yang kayak begitu gitu. Itu menunjukkan bahwa kecerdasan akademi enggak jaminan untuk kesuksesan seorang. Orang tua ayo perbaiki koneksi dengan anak sehingga kita bisa dengan mudah menetralisir, mencegah hal-hal yang mungkin akan terjadi yang menjurus ke negatif. Hai guys, selamat datang kembali di Ngobrol Asyx. Dan hari ini aku kedatangan psikolog anak dan remaja. Dan kita akan membahas banyak hal-hal yang memang kalian mungkin ingin tahu selama ini. Dan akan kita kupas habis hari ini ada Mbak Vera. Halo. Apa kabar Mbak? Baik. Mbak Vera ini berarti psikolog anak dan remaja. Anak dan remaja. Bedanya psikolog dengan psikiater itu apa sih Mbak? Beda sekolahnya. Beda sekolahnya ya. Karena kan orang banyak yang suka rancu. Benar. Psikolog sama psikiater. Iya. Ternyata aku pernah kedua-duanya ada yang boleh ngasih obat, ada yang enggak. Ada yang terapi. Coba dijelasin apa sih? Oke, jadi kalau psikiater kuliahnya di fakultas kedokteran. Oke. Terus nanti dia ambil spesialisasi kejiwaan. Oke. Prakteknya nanti dia boleh tuh mengeluarkan obat. Preskripsi. Iya. Misalnya keluhannya. Saya sulit tidur nih dong karena obat tinggi. Iya. Kalau psikolog seperti aku kuliahnya di fakultas psikologi. Oke. Terus nanti ada program profesi namanya yang ambil spesialisasinya. Mau anak dan remaja atau dewasa atau pendidikan gitu. Banyak lagi spesialisasinya. Nah prakteknya tapi enggak bisa kita enggak punya keahlian untuk kasih obat gitu. Oke. Tapi Mbak Vera ini psikolog anak dan remaja. Iya. Bagaimana perkembangan yang Mbak Vera melihat saat ini di Indonesia? Anak remaja nih. Iya. Sekarang. Sekarang. Sedih ya. Sedih setiap hari. Setiap hari kayaknya banyak banget cerita serem-serem yang bikin kita prihatin. Bikin kita miris ya. Terus bawaannya kan Bunda Santi sama saya kan sama-sama ibu ya. Jadi kayaknya kalau sama anak-anak sendiri kayaknya pengen dikekepin aja ya gitu ya. Banyak banget yang jahat di luar sana gitu sih. Tapi kan kalau aku boleh tanya ya permasalahan dari anak atau remaja gitu. Siapa sih yang pertama kali harus disalahkan jika terjadi sesuatu pada mereka? Nah ini enggak enak nih pertanyaannya. Karena mau enggak mau suka atau enggak suka gitu ya. Tetap kalau kita melihat anak gitu ya. Kita misalnya ada pertemuan keluarga lah atau arisan. Terus ada anak yang misalnya berulah. Pasti yang dicari pertama siapa? Orang tua. Orang tuanya. Jadi suka atau tidak suka tetap harus kita mengundang orang tuanya untuk cari tahu anak ini kenapa. Gitu. Apa yang terjadi di rumah. Pengasuhannya seperti apa. Kebiasaan di rumah seperti apa. Jadi ya memang kalau saya ditanya siapa sih pihak utama yang memang harusnya bertanggung jawab. Harusnya ikut berperan andil dalam tumbuh kembang si anak ya adalah orang tuanya. Saya pun setuju itu. Karena orang tua itu sebelum anak bergaul, sekolah dan lain-lain ada namanya kan golden age yang mereka lihat ya. Dan saya mengalami itu juga waktu kecil gitu. Tapi yang ingin saya tanya lagi ke mbak. Pola pengasuhan anak jaman dulu nih sama jaman sekarang kan beda. Terciptalah anak-anak sekarang tuh kayaknya lebih fragile. Tapi juga dengan ada era teknologi, era sosial media yang terbuka. Anak juga jadi gampang banget menyerap hal-hal yang menurut aku tuh kalau aku jadi orang tuanya gak boleh loh liat itu gitu. Jadi sebelum kita ke case by case untuk menghindari hal-hal tersebut sebagai orang tua nih. Apa sih yang harus kita lakukan kepada anak kita yang sebenar-benarnya yang paling tepat. Yang paling tepat, yang paling dibutuhkan anak ya gitu adalah ada di sampingnya anak selalu. Tapi bukan berarti terus kita nempel di sampingnya gitu ya jadi CCTV-nya anak gak juga gitu. Tapi selalu ada di setiap tahap perkembangan anak. Tahu anaknya sedang mengembangkan apa, sedang butuh apa. Oh anak saya usia 3 tahun katakanlah. Oh anak saya usia 15 tahun yang sedang berkembang di usia itu apa ya? Nah itu setiap orang tua wajib tahu. Sehingga pengasuhannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan anak di usia itu. Nah sekarang kalau pengamatan saya dari yang datang di tempat praktek banyak yang luput nih bunda. Gitu jadi ada misalnya anaknya dibiarkan bebas mengeksplor gadget tanpa ada batasan gitu ya. Abis anaknya pinter banget bu gitu ya udah bisa nyalain sendiri udah bisa eksplor sendiri. Ya orang tuanya tetap harus masuk kalau tahu itu tidak baik gitu. Kalau dibiarkan namanya juga anak-anak selama itu menyenangkan buat dia dia akan melakukan itu terus. Tadi saya baru ketemu teman mbak, dia bilang anak saya itu gak nurut, gak deket dan melakukan kesalahan lah. Tapi saya tuh mbak Ashanti ya, saya tuh 24 jam sama anak saya dari mulai dia lahir sampai dia besar katanya. Saya tuh 24 jam loh sama dia. Tapi anak saya bilang, saya ngerasa kayak mama ada tapi gak ada. Nah itu kenapa tuh bisa kayak gitu? Nah ada ungkapan, connecting before correcting. Jadi sebelum kita mengkoreksi perilakunya anak, kamu harusnya gini dong, gini dong, gini dong. Nah kita mesti lihat dulu, koneksinya bagus gak selama ini? Itu kayak temannya mbak Ashanti misalnya, oh saya 24 jam sama dia kok dari lahir sampai besar gitu ya. Maksudnya saya bukan, saya pergi-pergi tapi maksudnya bukan kayak, kayak aku kan kerja gitu. Saya gak saya ibu rumah tangga, saya setiap hari, ya tapi saya nonton film Korea, saya cuma di rumah apa. Tapi saya, anak saya merasa dia tidak deket sama saya katanya. Nah itu yang mungkin yang kurang kedalaman emosinya gitu. Jadi koneksinya ada tapi gak deep. Jadi mungkin sehari-hari bersama anak tapi cuma rutinitas aja. Kasih makan, anterin sekolah, nemenin ngerjain PR, terus-terus gitu ya, nemenin tidur, cuma itu aja. Tapi gak ada komunikasi yang hangat, yang ngobrol, kamu merasa apa hari ini gitu ya. Yang kita sebagai orang tua juga bisa cerita-cerita yang ringan ke mereka. Terus mereka juga saling tukar cerita dan mereka bisa ngomong apa aja. Nah itu ada gak? Itu tercapai gak? Yang paling gampang gini, kalau kita, mungkin kita sering ngobrol sama anak. Tapi dari obrolan, dari satu siklus ngobrol gitu ya. Misalnya pulang sekolah kan ngobrol 5 menit, habis itu dia beres-beres, pisah lagi. Terus nanti ketemu lagi. Nah dari satu siklus obrolan itu, keluar gak kata-kata yang menunjukkan emosinya si anak? Misalnya, aku bete banget. Nah itu satu. Kalau dia bisa begitu, itu bagus. Berarti percakapan kita dengan si anak cukup dalem. Alhamdulillah anak-anak suka gitu tuh. Jadi, indikatornya dia bisa bilang perasaan dia apa ke kita. Tanpa takut ya. Iya. Nah kalau yang terjadi belakangan ini, berarti kan belum tentu karena hal tadi. Belum tentu karena orang tuanya ada atau gak ada. Tapi lebih ke pola pengasuhan ya mbak. Iya. Kayak aku sekarang takut nih misalnya. Aku ngasih anak-anak gadget misalnya di weekend. Kalau aku gak kasih sama sekali, anak-anak sekolahku tuh semua udah pake loh bun. Anak-anak temenku, oh main gadgetnya di games udah jadi apa tuh namanya. Kalau main games apa udah jadi general lah, udah jadi apa, udah jadi apa. Aku gak bisa main sama mereka, aku dikatain cupu. Nah, kadang-kadang kan jadinya kita jadi orang tua. Kalau kita gak bolehin anak main, nanti anak kita juga bisa bergaul sama temen-temennya. Gak asik, jadi life out. Dan itu kan juga mempengaruhi, jadi dia males sekolah, dia males bergaul. Moodnya dia juga ya. Tapi kalau kita bener-bener kayak membatasi atau gak ngasih. Ya jadi, jadi ke kita tuh jadi kayak bola liar gitu. Jadi sebenernya apa yang lebih tepat kita harus lakuin? Gini, sepanjang kita sebagai orang tuanya tau ini yang benar, stick to it. Tetep disitu, kekeh disitu. Tinggal si anak ini dibantu bagaimana menghadapi tantangan-tangan-tangan di pergaulannya. Kayak tadi gitu ya, temen-temenku boleh kok aku enggak? Nah cari jelas ini, sekali lagi anak-anak sekarang perlu banget kalau kita kasih aturan. Mereka perlu tau penjelasan logisnya apa. Kenapa kamu gak boleh main setiap hari? Kenapa kamu gak boleh main lebih dari 2 jam? Itu harus ada penjelasan logisnya. Kalau saya sama klien yang datang tuh biasanya kita nguprek itu tuh penelitian. Mbak Santi, jadi anak-anak sekarang butuh tuh penjelasan logis. Nih ada penelitiannya nih. Kalau kamu main game lebih dari sekian jam, akibatnya apa ke otak? Nah yang seperti itu. Aku gitu plus ngarang kadang. Sepanjang anaknya gak tau kalau itu ngarang. Tapi kadang-kadang mereka kepinteran. Hah masa sih pun kayak gitu? Kadang-kadang kayak mereka oh gitu. Nah hati-hati kalau anaknya udah bisa riset sendiri hati-hati. Jadi mereka perlu penjelasan logis. Nah itu satu. Terus yang kedua, coba cari gali kelebihannya dia dibanding temen-temennya yang main setiap hari itu apa? Gitu. Ini saya share sedikit pengalaman saya sama anak saya ya Mbak Santi. Jadi anak saya juga pernah protes waktu itu. SD. Kalau sekarang dia udah kuliah. Dia bilang kenapa teman-temanku boleh main game setiap hari sedangkan aku enggak. Aku cuma Sabtu minggu aja. Gitu. Jadi waktu itu saya tanya. Coba kamu lihat nilai pelajarannya lebih bagus siapa? Kamu atau teman-teman kamu? Nah kebetulan waktu itu dia bagus gitu kan. Terus dia bilang aku mah. Yaudah, case close. Selesai. Ya enak kalau bisa diajak ngobrol. Cari tahu bagaimana dia meng-counter misalnya teman-teman yang bilang dia cupu gitu ya. Dia meng-counter itu apa? Apa yang bisa dia sampaikan ke teman-temannya? Kalau dia punya sesuatu yang bisa dia banggakan ya. Yang lain daripada main game tadi atau jadi general tadi. Saya rasa sih dia akan baik-baik aja gitu. Jadi kehadiran orang tua yang utuh itu juga salah satu banyak dampaknya positifnya buat anak ya. Kayak ayahnya perannya apa, ibunya perannya apa. Dan jika ada salah satu yang peran yang hilang pun dampaknya akan berbeda lagi. Betul. Anak itu butuh orang tuanya ada. Satu ya ada dan accessible kalau saya bilang Mbak Santi. Jadi dia gampang ada apa-apa dia bisa ngomong. Kapanpun, dimanapun dia bisa dekati orang tuanya. Bilang saya ada masalah atau saya ada pertanyaan atau apa-apa itu. Terkadang anak kan ragu ya gitu. Iya ada anak yang makanya kalau kayak anak-anakku dia gampang untuk menceritakan. Bun tadi aku digini-giniin. Bun aku gini karena aku berusaha untuk jadi teman. Kak kamu cerita bunda gak akan marah ke orangnya. Bunda gak akan samperin kamu yang tetap harus beresin masalah kamu. Gak akan labrak ke sekolah. Gak akan bunda labrak ke sekolah. Karena dulu aku pernah. Kok kamu apa-apa yang bunda labrak tuh orang gini-gini. Dia jadi gak mau cerita. Dia jadi menutup diri tuh. Kan malu kalau di labrak ke sekolah. Karena kan kita orang tua kadang kesel juga gitu. Tapi kayak Arsya lebih tertutup. Misalnya dia pernah kayak dibully di sekolahnya gitu. Atau apa dia diem. Arsya kenapa gak cerita sama bunda? Gak apa-apa kok gitu. Nah aku tuh takut tuh. Kalau Arsya sama Arsya ini kan beda. Jelama Aurel juga dulu beda tahap ininya. Tapi mbak gini maksud aku ya. Kan kasus-kasus yang terjadi belakangan ini kan. Ada yang orang tuanya lengkap. Ada yang orang tuanya berpisah gitu ya. Jadi tidak melulu. Sebenernya dengan orang tua lengkap. Anak bisa bener atau sebaliknya lah ya gitu. Misalnya kita cari kasus yang lagi heboh tuh. Pelecehan pada anak yang dilakukan oleh ayah. Ayah sambungnya gitu. Kenapa anak tidak berani speak up? Kayak aku, aku juga. Aku gak bisa cerita siapa orang yang melakukan. Misalnya padaku gitu ya. Tapi aku juga pernah mengalami hal yang sama. Tapi kenapa saat aku kecil itu aku gak berani untuk ngomong. Aku kok malu ya. Kan aku belum ngerti. Padahal masih kecil mah ngomong aja. Aduh aku tadi digini-gini-gini gitu. Kenapa anak itu menyimpan gitu. Banyak hal. Banyak hal yang buat anak diam ya. Satu, dia gak paham yang terjadi itu apa. Ya betul. Itu satu kesalahankah? Atau itu suatu hal yang biasa yang dilakukan kah? Gitu kan. Dia gak tau itu. Jadi dia kalau kita gak tau ini salah atau bener kan. Kita gak tau juga mesti bersikapnya gimana. Gitu kan. Karena gak pernah diajarkan nih. Gitu ya mungkin pendidikan seks untuk batasan bagian pribadi itu juga belum punya dia. Gitu ya apakah bagian tubuh ini boleh disentuh atau enggak. Kan dia gak tau. Jadi pengetahuannya kurang. Terus yang kedua ada rasa trust kan sama si pelaku ini gitu ya. Percaya bahwa orang ini gak mungkin kok nyakitin aku gitu ya. Jadi itu juga membuat ragu-ragu. Masa iya sih dia maksudnya nyakitin gitu ya. Jadi kalau aku ceritakan. Kan dia sebetulnya sayang sama aku. Apa itu bentuk sayang dia ke aku? Mungkin kan? Kan gitu. Terus yang ketiga ya memang tidak ada kebiasaan untuk bercerita. Anak bercerita tentang hari ini apa yang dia alami. Bercerita secara terbuka. Santai. Hangat gitu ya. Dengan orang tuanya. Dengan salah satunya gak ada. Gitu. Karena kebiasaan bercerita tuh memang mesti dibiasakan mbak dari kecil. Nah kalau orang tuaku kan jaman orang tua kolot. Jadi maksudnya yang kita tidak mungkin menceritakan. Gak usah cerita yang kayak gitu. Cerita pengalaman di sekolah aja ditanya. Gimana tadi sekolah apa-apa kan. Gak cuma pulang mau makan apa. Iya. Ya kan. Mau minum mati. Manti sana atau apa. Gak pernah interaksi kayak ibu-ibu sekarang kan. Gitu lebih interaksinya berbeda. Tapi kenapa aku ngerasa anak dulu tuh lebih kuat dibanding anak-anak sekarang. Anak sekarang itu kayak lebih. Aku bilang lebih fragile gitu. Oke. Padahal dimanjakan dengan kamu ngapain di sekolah. Kamu tadi di sekolah abis apa atau gimana-gimana. Itu kenapa ya mbak. Berapa hal sih ya. Satu. Dulu kan gak ada pilihan ya. Dulu gak ada pilihan. Jadi gak ada media sosial yang bisa curhat-curhat dengan sembarangan orang kan. Jadi dia cuma punya mungkin diarinya. Atau sahabat. Udah lah pilihannya itu. Jadi mau gak mau harus bertahan dengan itu. Terus kalau dulu kan isu mental health memang belum di. Betul. Belum digubar-gubar ya gitu kan. Jadi masih ada cap. Kalau gampang stres atau frustasi itu lemah lah apalah gitu. Jadi semua orang dulu tuh menahan diri gitu kan. Menahan diri gitu ya. Walaupun kita gak tau efek di kemudian harinya apa gitu. Nah terus sekarang juga banyak pilihan. Banyak referensinya. Jadi kalau misalnya mau konsul sama psikolog aja. Sekarang gampang. Tinggal bisa ada yang chatting gitu ya. Banyak aplikasinya. Kalau dulu tuh kayak. Ah kamu sakit apa? Kalau dulu kan di capnya. Ya mohon maaf. Kalau ke psikolog gila. Mau gak mau ketahuan gitu ya. Kalau sekarang kan lebih banyak gitu ya. Mau cerahat mau cerita bisa ke psikolog kapanpun. Nah seperti itu sih. Terus juga anak-anak sekarang kan banyak ininya ya mbak. Akses informasinya kan luar biasa. Gitu ya. Jadi tantangannya untuk kestabilan emosi mereka tuh lebih banyak. Dibandingkan kita dulu. Gitu. Jadi kayak bully contohnya. Bully tuh kita jaman dulu cuma di sekolah paling gak. Datang ke sekolah dipalak gitu ya. Pulang sekolah udah selesai. Kalau anak-anak sekarang bully bisa terjadi kapanpun. Dia di kamarnya lagi asik. Di kamarnya dengan gadgetnya bisa dibully orang. Entah siapa itu dari belahan dunia mana gitu juga bisa. Yang gak kelihatan juga bisa bully gitu ya. Iya betul. Ya kalau dulu aku dibully gitu. Aku gak pernah pulang sekolah cerita gitu ya. Karena emang gak pernah diajarkan untuk ngobrolin masalah-masalah kayak gitu. Akhirnya kita nyimpen-nyimpen. Tapi mbak maksudnya kan dulu memang gak ada isu tentang mental health gitu. Aku pernah nih waktu cerita ya waktu SMA. Aku tuh pengen cerita ke mamaku. Mbak aku pengen ke psikolog gitu. Aku langsung dibawa ke orang pinter. Aku langsung dibawa ke orang pinter. Suruh minum labu. Aku makan labu banyak banget sama apa tuh dulu resin. Resin tuh. Kismis. Kismis. Sebanyak-banyak ya. Sampai digituin ya tadi karena dia pikirin guna-guna. Kamu diguna-guna. Padahal aku tuh mau ke psikolog pengen curhat gitu ya. Masalah aku ke bully kayak gitu-gitu. Itu dulu pernah terjadi juga sama aku. Tapi mbak ini ada juga case apa yang kemarin baru. Yang di UI ya. Itu ceritanya gimana tuh. Jadi pembunuh. Dia b****n juniornya. Dia b****n juniornya. Padahal si pelakunya tuh tuh mahasiswa pintar. Dia dibilang adalah mahasiswa pintar. Tapi dia malah m****n juniornya. Nah itu banyak banget mbak. Anak yang katanya pintar. Anak yang IQ tinggi. Tiba-tiba melakukan kejahatan-kejahatan yang kayak begitu gitu. Itu menunjukkan bahwa kecerdasan akademik gitu ya. Kecerdasan kognitif saja. Kecerdasan berpikir aja tuh gak jaminan untuk kesuksesan seorang. Harus diiringi sama kecerdasan emosi. Nah ini yang seringkali luput. Tapi alhamdulillahnya sih berapa tahun terakhir ini udah mulai ya. Udah mulai digaungkan bahwa kecerdasan emosi itu sama pentingnya. Gitu. Jadi gak ada gunanya anak pinter gitu ya. Matematika dapet sembilan. Tapi begitu di sekolah digangguin temennya meraung-raung guling-guling di lantai gitu kan. Gak apa ya jadinya gak balance gitu ya. Jadi ya kok pinter tapi begitu. Apalagi kasus ini gitu ya. Pinter tapi kok melakukan tindakan kejahatan. Jadi disini memang pentingnya orang tua menyadari bahwa. Anak tuh yang namanya berhasil tuh bukan hanya matematika dapet sembilan. Atau masuk universitas tertentu gitu ya. Tapi harus diimbangi dengan bagaimana dia mengontrol emosinya. Intinya cerdas emosi. Cerdas emosi itu kan ada beberapa tahap ya. Satu dia mengenali emosinya apa. Dia bisa mengendalikan. Dia bisa mengekspresikan dengan tepat. Terus nanti timbal baliknya dia bisa mengenali emosi orang. Bisa memahami emosi orang dan bisa berempati. Nah itu tuh. Rangkaiannya cerdas emosi gitu. Tapi Mbak Vera sendiri. Kalau ada kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur nih. Kita hitungan di bawah umur di Indonesia tuh. Di bawah 18. Di bawah 18 ya. Seharusnya memang ditindak pidana. Atau di. Misalnya kejahatannya parah nih Mbak. Sampai misalnya. Atau yang sudah memang diluar nalar anak seusia dia gitu. Dari pihak psikolog itu. Biasa menyarankannya apa? Itu kan kita mengikuti proses hukumnya ya. Gitu ya. Kalau dari psikolog tuh biasanya kita melihat. Membantu memberi masukan dari sisi. Apakah si anak ini paham apa yang dia lakukan. Apakah dia sudah mengerti. Apakah dia siap memberikan keterangan di pengadilan. Yang seperti itu. Tapi untuk hukumannya. Biasanya tuh udah ada undang-undangnya sendiri. Udah ada aturannya sendiri. Kan sudah ada undang-undang peradilan anak kan. Dan perlindungan anak juga disitu berperan. Gitu. Berarti edukasi apa. Yang bisa kita lakukan gitu. Untuk meminimalisir. Kejadian-kejadian kayak begini-begini. Ini mesti. Pendekatan dari semua arah ya. Mbak Santi. Jadi sisi orang tua udah jelas gitu ya. Orang tua mungkin. Mungkin bisa mengevaluasi pengasuhannya dia selama ini seperti apa. Apakah unsur kekerasan juga memang banyak di rumah. Gitu ya. Apakah si anak ini memang korban kekerasan juga mungkin di rumah. Apakah si anak. Atau dia diperlakukan. Dengan kekerasan fisik juga gitu ya. Atau dia biasa melihat kekerasan sehari-hari di rumah. Bisa dari apa namanya konteks hubungan orang tuanya. Mungkin bertengkar terus. Atau tetangga mungkinnya bisa. Terus juga yang mungkin paling dominan sekarang. Game tontonan apa yang mereka tonton. Gitu. Jadi kan beberapa kasus yang kemarin kan kita bisa lihat. Misalnya main bakar sekolah. Terus main *** aja gitu ya. Kalau gak suka. Dan anak kecil. Nah ini kan gak mungkin. Mungkin kalau menurut saya ya gak mungkin anak langsung punya ide. Melakukan itu. Kalau gak ada yang dia lihat gitu. Pasti ada yang dia pelajari dari lingkungan sekitarnya. Salah satunya yang saya mungkin mau. Apa ya mungkin melalui channel ini gitu ya. Betul. Tolong dilihat apa sih game yang mereka mainkan. Gitu. Nah itu. Apalagi kalau setiap hari yang main yang push rank-push rank itu tuh. Itu sangat berdampak sekali. Bisa terinternalisasi. Jadi bisa mempengaruhi perilaku mereka juga. Kalau gak suka ya udah. Susuk aja nih kayak gitu. Nah itu juga mesti dilihat. Seperti itu. Jadi perlu keterlibatan pemerintah juga nih gitu ya. Untuk mungkin secara ketat memfilter game apa yang bisa masuk ke Indonesia gitu kan. Kalau kita lihat beberapa negara kan sudah ada yang melakukan itu. Tapi kan sekarang bisa pakai apa? VPN. Aplikasi apa? Aduh. Tapi paling gak usaha. Usaha blokirnya udah ada dulu gitu. Iya. Ini kan memang salah satu masalahnya juga adalah tingkat SDM di Indonesia ini. Apalagi Indonesia ini besar banget dan diprosok-prosok. Ini kayak pemerkosaan. Mungkin mereka nonton. Anak di bawah umur udah. Maaf ya melakukan keubuhan seksual. Anak di bawah umur sudah berantem. Begal-begal. Begal-begal aja udah anak-anak yang di bawah umur yang ngelakuin. Kan miris ya kita. Itu adalah generasi masa depan bangsa. Gitu. Dan kita. Apa sih mbak yang kalau bisa kita lakukan gitu. Untuk mungkin orang tua di luar sana. Penonton ngobrol asik sini kan dari semua kalangan nih ya. Ada di prosok dari mana-mana gitu. Apa sih buat kalian orang tua yang mungkin memang belum tahu. Gak pernah tahu. Apa sih cara mendidik anak yang sebenar-benarnya tuh aku harus apa. Karena aku emang gak ada sekolahnya nih. Cara mendidik anak. Tapi tiba-tiba anaknya masuk penjara. Tiba-tiba anaknya begini. Nah sebagai orang tua yang tidak paham. Akan harus bagaimana dengan anaknya. Mungkin tolong dijelaskan lebih. Detail gitu mbak. Untuk para penonton ngobrol asik. Supaya ke depan. Meminimalisir anak-anak. Yang melakukan kejahatan. Sampai kayak begini. Mungkin simple yang praktis aja ya. Yang bisa diterapkan ya gitu ya. Gak usah yang berteori-teori panjang gitu ya. Kan ada jangan teori-teori juga pasti gak masuk. Aduh bu udah capek mikirin kerjaan gitu ya. Udah nyari duit susah. Kan pasti ibu-ibu yang disana. Duh nyari duit susah. Saya aja anak ada 10 gitu kan. Tapi ibu harus. Harus concern sama yang namanya anak. Karena berbuat dan di bertanggung jawab. Karena anak adalah. Kalau anak kenapa-napa yang salah tetap orang tuanya. Jadi yang praktisnya gini aja. Luangkan waktu 5 menit sampai 15 menit. Kalau bisa setiap hari. Alhamdulillah. Kalau enggak ya 2 sampai. Tadi kalau anaknya 10 agak repot kan ya. Mbak Santi bagi waktunya. Gitu ya per anak gitu ya. 5 sampai 15 menit. Kalau bisa setiap hari. Alhamdulillah. Kalau enggak ya 2 kali seminggu lah. Tiap per anak gitu. Jadi ada waktu ngedatenya gitu. Setiap anak jadi tau. Kapan waktu khusus buat dia gitu. Untuk ngobrol ya. Untuk ngobrol. Ngobrol tentang apa. Bukan tentang pelajaran. Cari tau anaknya sukanya apa. Anaknya suka bola. Ngobrol bola. Anaknya suka game. Anak saya game terus bu. Ya udah ngobrolin game. Itu jadilah. Apapun itu yang bisa masuk. Yang bisa bikin anak ini nyaman. Ngobrol sama orang tuanya. Itu aja dulu. Oke. Fungsinya apa. Satu. Anak merasa mendapatkan perhatian. Khusus buat dia. Itu nanti bisa memperbaiki koneksi. Tadi yang saya bilang. Koneksi sebelum mengarahkan. Jadi kalau kita mau lebih mudah mengarahkan anak. Dekat dulu hubungannya. Bondingnya bagus dulu. Jadi itu satu fungsinya. Terus yang kedua. Anak menjadi lebih. Apa ya melihat bahwa. Oh. Si bunda. Si ayah. Ternyata enak juga diajakin ngobrol. Nah nanti mulai pelan-pelan. Dia ada masalah apa. Isu apa di luar sana. Dia akan berani ngomong. Jadi tanpa kita tanya. Kita jadi orang yang pertama tau. Misalnya. Bunda. Temenku ada yang ngajakin. Aku ngerokok. Gimana ya. Nah kayak gitu. Kan harapan kita. Kita jadi asik lah gitu ya. Harapan kan kita kan kita tau duluan. Sebelum dia melakukan kan. Supaya kita bisa ajak diskusi gitu. Supaya dengan harapan bisa mencegah dia untuk tidak melakukan hal-hal kayak gitu. Misalnya dia katakanlah marah sama temennya. Ya temenku tuh ngebully aku terus. Nah itu kita bisa diskusi cara-cara apa. Yang bisa dia ambil. Tanpa harus temennya misalnya gitu ya. Yang untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Kalau yang tadi itu kita belum bahas. Misalnya kita dilecehkan oleh keluarga terdekat. Bisa paman adiknya. Siapa atau bapak sambung. Atau siapa ibu sambung lah bisa aja kan. Itu siapa aja. Yang belum mengerti nih. Untuk harus melakukan apa. Apa yang harus dilakukan. Yang pertama ajari anak untuk membentengi tubuhnya sendiri. Karena kita kan gak selalu ada di samping anak ya. Gitu gak 24 jam. Terus kita juga gak tau kita hidup sampai kapan gitu ya. Anak kan pasti akan belajar hidup sendiri gitu. Jadi ajarkan dia untuk menjaga dirinya sendiri. Satu kasih tau bagian tubuh pribadi itu mana aja sih gitu ya. Kalau saya biasanya mengajarinya mulai dari mulut sampai lutut. Itu adalah bagian tubuh pribadi. Siapa saja yang boleh lihat atau pegang. Sebutkan secara spesifik siapa. Sebutkan namanya. Biasanya cuma tiga. Orang tua terutama ibu. Gitu ya. Yang kedua adalah. Satu diri sendiri. Yang kedua orang tua terutama ibu. Yang ketiga dokter. Dokter pun dengan ditemani oleh orang tua. Harus ada orang tuanya. Baru dokter boleh periksa. Nah terus kalau ada di luar itu. Yang mau memaksa, membujuk. Mengiming-imingi gitu ya. Mau lihat atau mau pegang. Apa yang harus dia lakukan. Itu juga mesti diajarkan. Kamu bisa teriak. Bisa lari. Bisa bilang enggak. Gitu. Jadi menolak. Gitu. Terus langsung cerita. Kalau ayah. Kalau ayah gimana? Maksudnya boleh gak? Gak nyebut ayah. Mohon maaf nih ya untuk para ayah di seluruh Indonesia gitu ya. Bukan mengecilkan ayah. Cuma dari banyak kasus gitu ya. Jadi saya berkesimpulan lebih aman. Disebutnya orang tua terutama ibu. Gitu. Banyak sih ayah-ayah yang protes. Gitu. Cuma ya kalau misalnya. Karena banyak ayah-ayah gesrek juga. Gak gitu. Kayak maksudnya kadang ada terjadi. Iya terjadi banyak. Iniin anaknya. Bukannya gak ada loh. Bukannya gak ada. Sampai hamil berulang kali. Itu kan ada. Aku baru baca. Itu sakit jiwa. Jadi mohon maaf untuk para ayah. Bukannya curiga atau apa. Tapi. Demi keamanan. Jadi saya ngajarinya selalu gitu. Orang tua terutama ibu. Kalau anaknya nanya. Kalau ayah boleh gak? Saya selalu balikin. Boleh kalau sudah ada izin dari ibu. Jadi kalau kita mandi. Sekeluarga misalnya. Mandi bareng. Itu ada batasan. Misalnya anak perempuan. Mandi sama bapaknya. Biasanya. Kalau saya sarankan. Menjelang dia masuk SD. Anak sudah harus mandi sendiri. Satu dari segi tadi. Untuk melindungi secara seksual. Terus yang kedua. Dia juga harus belajar mandiri. Gitu. Dia harus belajar mandiri. Jadi penting untuk kepercayaan dirinya. Gitu ya. Efeknya kesana. Terus yang ketiga. Dia harus belajar tentang privacy. Mandi itu memang. Sendiri. Kelain saya dulu ada. Mbak Santi sampai kelas 5 SD. Dia harus ditungguin. Kalau mandi. Cewek pula. Kan serem ya. Dan yang nungguin. Dia gak peduli. Yang penting ada orang. Siapa. Gitu. Iya. Kayak Arsy gitu. Aku selalu bilang. Arsy ini. Ini sampai sini adalah. Your private area. Kalau ada yang pegang. Cium atau apa-apa. Itu Arsy harus reak. Atau harus ngomong sama Bunda. Jadi dia setiap kali Arsy adiknya. Noel pantatnya gitu. Tereak dia. Bunda. Arsy pegang private area. Aku. Aku shock. Private apa? Pantatku di Noel. Gitu ya. Jadi udah bisa kayak gitu. Itu diapresiasi. Diapresiasi. Baru Arsyanya aku bilang. Arsy. Itu private area kakak. Tadi adik-adik. Ini adik juga dipegang. Oh bales. Tapi jadinya aku seneng. Karena mereka saling terbuka. Gitu loh mbak. Mbak. Kalau kasus yang datang ke mbak Vera nih ya. Makasih kan mbak Vera psikolog. Banyak orang yang datang. Yang dikeluhkan terbanyak tuh tentang apa? Banyak macemnya ya. Mulai dari. Kalau remaja banyak keluhannya. Tentang kecemasan. Apalagi pandemi kemarin kan. Mereka dibatasi ya. Geraknya gak bisa ketemu temen. Dan sebagainya. Jadi. Banyak kecemasan. Anak remaja udah cemas. Karena gak bisa ketemu temen. Iya. Remaja itu jadi gini. Gak bisa disalahin juga ya. Bukan kita bisa bilang. Wah ini anak remaja kok. Gede-gede cemas. Gede-gede cemas. Secara biologis. Juga ada hormon. Yang membuat. Kecemasannya jadi berlipat ganda. Hormon yang sama. Kalau di orang dewasa. Membuat kecemasannya turun. Tapi kalau di remaja. Entah kenapa. Ini masih diteliti. Itu hormon ini. Hormonnya namanya THP. Nah ini. Justru melipat gandakan. Si cemas. Jadi kebanyakan cemas ya. Karena mungkin pandemi. Tapi itu cemas. Bisa mengarah ke macam-macam. Ada yang self-harm. Menyakiti diri sendiri. Ada yang sudah memikirkan. Bunuh diri. Gitu. Jadi kearahnya serem-serem. Kalau yang dibawa sama orang tuanya. Ya itu. Itu dibayar. Itu dibayar. Banyakan cemas. Kalau kayak. Kasus seksual. Gitu-gitu. Ada. Banyak juga. Kasus seksual ada. Pelecehan ada. Itu kebanyakan kayak gimana tuh mbak. Tetap mereka gak ngomong. Kayak gitu. Maksudnya modelnya sama semua. Kebetulan yang kalau datang ke aku sih. Ada yang orang dekat. Ada yang orang luar ya. Gitu ya. Kalau yang orang luar. Kebetulan waktu itu ya. Ibunya tahu karena ngelihat ada luka fisik. Gitu ya. Jadi langsung ketahuan. Anaknya waktu itu punya keterbatasan yang intelektual. Jadi ya gak bisa cerita juga. Gitu. Kalau yang orang dekat. Ya si anaknya mengeluh sakit. Gitu sih. Ya itu tadi kan anaknya gak tahu ya. Ini yang terjadi apa. Jadi sebagai seorang ibu. Di saat anak kita mengadukan hal. Tentang kekerasan seksual itu. Yang paling benar dilakukan adalah. Apa mbak? Kalau anak kita ngadu. Diem aja. Atau. Karena kan itu berpengaruh kan. Ke anaknya lagi kan gitu. Kadang ibu juga gak tahu harus membela siapa gitu kan. Kalau pelakunya orang dekat ya. Atur emosi dulu yang jelas yang pertama. Gitu ya. Kita terus jangan sampai yang langsung. Wah teriak tuh ya. Karena ketika anak datang ke kita. Dia selain berharap ceritanya dipercaya. Dia juga berharap. Kita bisa menenangkan. Karena dia kan pasti berkecamuk juga kan. Gitu ya. Jadi dia juga mengharapkan kita punya emosi yang lebih steady lah. Lebih stabil gitu ya. Walaupun kita susah payah gitu. Menghandlenya. Gitu. Jadi pastikan dia aman dulu. Pastikan bahwa. Paling gak kita mesti cari tahu lagi gitu ya. Oke kasih kesempatan kamu untuk cari tahu. Lebih dalam lagi. Ini sebenarnya terjadinya seperti apa. Tapi ya jangan hindari untuk langsung menyalahkan anak. Hindari untuk. Ah kamu doang kali. Atau cuek. Ah kamu kali yang mau. Nah itu jangan kayak gitu. Oke ini banyak masukan yang bagus ya. Buat orang tua orang tua di luar sana. Terakhir Mbak Vera. Pesan-pesan buat para anak dan remaja di luar sana. Pesan-pesan untuk anak remajanya nih. Iya. Oke. Baik-baik semua bersama orang tua. Dan apa ya. Kalau untuk remaja khususnya. Sama-sama belajar ya. Orang tua sama-sama belajar. Mengubah pengasuhan. Karena anaknya sudah remaja. Si remaja sendiri juga sama-sama belajar. Bagaimana mendekatkan diri ke orang tua. Kalau orang tua kamu memang belum. Segaul yang kamu harapkan. Ya sama-sama saling beradaptasi gitu. Ya bagaimanapun. Tetap orang tua adalah orang yang paling sayang. Dan paling khawatir. Terhadap kalian. Buat orang tua. Orang tua. Ayo. Perbaiki koneksi dengan anak. Gitu ya. Dekatkan diri lagi. Walaupun kayaknya 24 jam. Sudah habis buat anak. Tapi coba evaluasi lagi. Ada gak momen-momen yang memang mendalam. Bisa ngobrol santai. Sama anak. Cukup 5 sampai 15 menit. Per anak gitu ya. Ngobrol tentang apa saja. Ketawa bareng. Sehingga anak merasa dekat sama kita. Dan dia jadi lebih terbuka. Sehingga kita bisa. Dengan mudah. Menetralisir. Mencegah hal-hal yang mungkin. Akan terjadi. Yang menjurus ke negatif. Gitu. Tuh. Wah. Terima kasih banyak banget ilmu hari ini. Sama-sama. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih Mbak Vera. Karena memang lagi banyak banget kan. Permasalahan yang terjadi. Anak dan remaja. Dan aku bingung tuh. Di pelosok-pelosok sana gitu. Di pelosok-pelosok tuh. Permasalahan ini luar biasa banget. Dan kayak gini. Berhubungan SMP. D kelas 6 SMP gitu. Kayak biasa gitu. Iya. Bagi mereka. Di daerah-daerah banyak yang lebih seram. Uh banyak. Serem-serem ceritanya Mbak. Dan aku kayak miris gitu. Ngeliat. Wah. Anak-anak generasi. Yang harusnya menjadi harapan. Masa depan bangsa. Bisa begini gitu. Kayak ini semua adalah salah dari orang tua. Aku berani 100% untuk ngomong begini. Karena. Loss connect. Loss control. Dan ya tadi Mbak Vera udah ceritain ya. Mudah-mudahan. Ya mulai sekarang. Mulai dengan anak masing-masing. Evaluasi kembali. Apa yang bisa ditingkatkan gitu. Apalagi orang tua yang bercerai. Iya. Itu yang lebih. Walaupun bercerai kan. Anak-anak tetap tanggung jawab bersama. Betul. Jadi sudah hiberantemnya. Turunkan ego masing-masing. Dan hati-hati memilih pasangan. Yes. Oke Mbak Vera. Terima kasih waktunya. Waktunya. Mudah-mudahan. Banyak yang nonton hari ini. Mudah-mudahan bisa banyak mendapatkan ilmu. Dan pengetahuan. Bagaimana cara mendidik anak yang baik. Dan juga. Buat anak-anak kemaja di luar sana. Oke guys. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.